Halo pemula, gak apa-apa saya juga pemula Semua orang yang mulai bisnis pasti awalnya pemula ya Baik teman-teman kita langsung mulai berdoa menurut ajaran masing-masing Waduh dari Saudi Mbak Fatmawati luar biasa Oke baik teman-teman, wah kemarin saya banyak ini ya Banyak masukan untuk lebih mempercepat presentasi Waduh bagus juga ya Oke kali ini saya akan lebih mempercepat Saya akan lebih ke inti-intinya ya teman-teman ya Karena teman-teman pengen ikut Zoom ini Tujuannya cuma satu, tidak mau belajar tapi mau duit ya kan Baik teman-teman kita mulai ya Jadi intinya untuk dapat duit teman-teman itu sebenarnya harus punya produk ya Ini alurnya ya Nah supaya orang tahu ada produk kita Nah kita harus mendatangkan traffic alias kita harus mendatangkan pengunjung Untuk melihat produk kita Nah produk kita ditaruhnya di mana? Nanti bisa di website, di Instagram, WA dan lain-lain Makanya kita sudah punya bukan 11 lagi ya 12 teknik nih sekarang teman-teman ya Untuk teman-teman dapat income setiap hari seperti ini Nanti kita buka live dashboard ya Sudah dapat berapa nih hari ini ya Oke Itu the pointnya Yang paling penting teman-teman dalam setiap Zoom itu cuma satu ya Ini produknya apa? Cara jualnya gimana gitu ya Nah itu aja ya Oke kita lanjut ya Mas Jimmy saya jadiin panelist ya Bapak Ibu ini McDonald sekarang sudah pakai pembayaran pakai Bitcoin ya Tonton dulu ya sebenarnya Ini kebayang ya McDonald sekarang tuh udah pakai yang TV-TV gitu ya Saya bingung banget kan McDonaldnya pakai TV-TV gitu ya Nah kalau di Amerika udah bukan TV lagi jadi tuh bayar pakai Bitcoin pula ya Ini kalau belum ada punya bank atau toko crypto gimana nih Beli ayam install dulu toko crypto install dulu tuh banner Bukan YC dulu ya Itu luar biasa ya perkembangan Perkembangan crypto ini ya teman-teman ya Oke kita lanjut Nah produknya apa? Produknya itu ini ya MetaForce ya teman-teman ya Ini bisnis berbasis blockchain ya Kita tonton dulu ya Selamat malam Mas Riza Jakarta Selamat malam Mas Jimmy Nah itu produknya ya Jadi kalau ditanya ini produknya apa sih? Produknya adalah teknologi produk-produk berteknologi blockchain Kayak MetaForce, NFT, ada klasik program Nanti produknya banyak sekali teman-teman yang bisa jual ya Nah saya mau kasih lihat ini nih teman-teman ya Nah ini kita udah jalan 6 bulan ya Luar biasa ya gak sadar ya Waktu cepat berlalu ya teman-teman ya Nah ini Ini waktu saya dapet 5,2 juta nih teman-teman Jadi nanti bisnis ini bisa dikerjakan sambil ngopi Bisa dikerjakan dari rumah pakai 12 teknik Jadi teman-teman nanti kalau udah beli Beli produknya ya Cuffling digital atau disebut tiket digitalnya Beli MetaForce-nya nanti udah Tinggal ikutin aja setiap hari kita ngerjain PR Nah sekarang-sekarang ini kita lagi seru-serunya Membuat PR lewat tiktok Ya dari tiktok konten sampai tiktok ads Kenapa? Karena ini beberapa teman kayak Bu Ocha Bu Odo Mas Iswandi, Mas Jemi itu closingnya banyak sekali ya teman-teman ya Dari tiktok ya bisa sampai 50 klien dan lain-lain ya Pemulai belum ngerti? Ya gak apa-apa sama-sama belajar ya Pokoknya ini yang akan teman-teman rasakan ya Kalau misalnya teman-teman bener-bener mau ngerjainnya ya Kerja ini cuma semenit kalau sehari Ini dapet 2,7 Kemarin dapet 5 juta Besoknya dapet 2,7 Lagi main game dapet 1 juta Bahkan beberapa teman udah dapet 32 juta sehari ya teman-teman ya Jadi Yang income-nya 30 juta, 20 juta sehari tuh udah ada ya Jadi udah biasa banget ya Dulu waktu kita mulai zoom ini 6 bulan lalu income kita tuh baru 100 ribu sehari, 200 ribu sehari Gak nutup kemungkinan nanti one day ini bisa 150 juta sehari ya Dan itu udah ada teman-teman ya Yang income-nya 150 juta sehari udah ada ya Walaupun belum konsisten ya Karena kan baru 6 bulannya Nanti belajar bikin tiktok seru Oke nih Nah ini produknya teknologi blockchain Blockchain itu teknologi ke depan ya Yang akan merubah dunia Jadi kalau misalnya Waktu dulu kan gak ada handphone Akhirnya ada handphone Terpaksa teman-teman harus belajar kan Gimana cara pakai handphone Waktu dulu gak ada komputer Terus datang komputer Teman-teman harus belajar Gimana pakai komputer Bagi orang yang gak bisa komputer Gak bisa Gak bisa ngoperasiin WhatsApp Itu bakal ketinggalan Karena semua orang udah Udah pakai WhatsApp Nah ke depan itu Semua orang tuh Banyak kan menggunakan teknologi blockchain Makanya dari sekarang Teman-teman udah harus belajar ya Karena semua orang nanti Udah pakai metaverse dan lain-lain Teman-teman jangan sampai ketinggalan Intinya gitu Iya selamat bergabung Blockchain sendiri itu Adalah tempat menyimpan data Jadi intinya blockchain ini Yang nyitain Satoshi Nakamoto Ya dia ingin menciptakan Sebuah teknologi Yang mempercepat segalanya Jadi transfer-transferan lebih cepat Terus nanti teknologi Bahkan bajai itu Udah pakai blockchain ya Bapak Ibu ya Pakai teknologi blockchain Cardano ya Itu mau dioperasikan pertama kali Nanti di Sri Lanka Bajai guys Jadi Blockchain itu banyak ya Akan dipakai di mana-mana ya Oke kita akan cepat aja Nah ciri-ciri khas blockchain itu adalah Peer-to-peer ya Jadi transfernya tuh Antar Ya antar Misalnya Ya ini contoh nih Ada orang jualan Makanan di Instagram Kalau dia mau Ada yang mau beli Yaudah transfer gitu ya Cuma Blockchain itu Pasti pakai kripto Jadi kalau teman-teman Dengar kata Ini bisnis blockchain Teknologi blockchain Udah pasti Transaksinya pakai kripto ya Bukan pakai rupiah ya Gitu ya Oke ini blockchainnya Teman-teman ya Yang belum tahu apa itu teknologi blockchain Ini kayak gini nih Nanti kita pakai kacamata Bisa Ketemu orang Bisa tos-tosan gitu ya Konser-konser tuh udah mulai pakai metaverse ya Gitu ya Yang paling umum sekarang digunakan ya kripto ya Beli belanja-belanja itu Orang transfer anaknya Sekolah di luar negeri pakai kripto Nah mungkin one day ini Sekolah tuh juga kayak gini ya Muridnya di sekolah Anaknya di rumah gitu ya Pakai kacamata Tapi sama-sama sekolah Tapi berasa kayak Ada di sekolah gitu ya Keren ya blockchain ini ya Ini yang sudah jalan Namanya Decentraline ya Jadi Ini kita kayak login Ke Decentraline ya Kita masuk ke Ecosystem Decentraline Jadi kita login ya Kita daftar Terus kita nanti bisa beli tanah nih teman-teman Tanahnya bayarnya beneran ya Pakai duitnya kripto ya Namanya juga blockchain Pakai duit kripto ya Jadi pakai duit kripto Kita beli tanah Nanti tanahnya bisa kita bikinin lapangan basket Ya bikin lapangan basket Lapangan basketnya Kalau ada orang mau datang Kita bisa sewak-sewain tuh Aneh ya Kayak main game sih Ya memang game to play ya Jadi blockchain itu Kalau teman-teman Toroblox Minecraft ya Yang anak-anak kita mainkan ya Apa GT Grand Turismo ya Gue udah gak main tuh GTA itu Wanda mungkin Jangan-jangan ya Nanti diselipin Diselipin Bisnisnya tuh Jadi kita bisa Kayak transaksi ya Ih serem banget Transaksi Narkoba Di dalam blockchain ya Tapi narkobanya Narkoba-narkoba Boongan gitu ya Lucu ya Nanti tangkap polisi Didenda beneran gitu ya Eh gak lucu lah Kalau narkoba Masa lucu ya Oke Tapi kira-kira kayak gitu ya Teman-teman gambarannya ya Jadi ini Kalau misalnya kita bikin Lapangan basket Bisa jadi Waktu kita mau bikin Lapangan basketnya Kita gak bisa bikin Itu ada jasanya tuh Di dalam situ Ada orang yang Eh kamu mau bikin Lapangan basket Yaudah bayar nih Pake crypto ya Cryptonya namanya Coinmana gitu Yaudah sini bayar Berapa 1 juta mana Yaudah nih bayar Tolong bikinin Lapangan basket ya Udah dibikinin Nah abis kita bikin Kita bisa sewak-sewain gitu ya Ini emang dunia Tidak masuk akal teman-teman Tapi emang ada ya Itulah dunia blockchain ya Nah ini kayak gini ya Kira-kira kita akan hidup Di dalam 2 dunia Jadi One day mungkin saja Anak kita Gak punya banyak teman Di dunia nyata Tapi punya banyak teman Di dunia blockchain ya Di dunia maya Jangan-jangan Kita ini Waktu di Dunia nyata Ini kita jual bakso Gak laku Kita kerja Gak pernah naik jabatan Gitu ya Tapi kita berada Di dunia maya Di dunianya blockchain Metaverse ini Jangan-jangan kita bisa Ngasilin duit Lebih banyak loh Dibanding di dunia nyata Gitu ya Karena ini kita bisa Berbisnis Bapak Ibu Di dalam dunia blockchain ini Jadi semacam Kayak-paka-kayak Kacamata gini ya Kita nanti Kayak ada di dunia lah Di dunia lain lah gitu ya Seru ya Ini Raffi Ahmad Juga udah siapin Ini ya Kayak desentral lain gini ya Jadi udah banyak Orang-orang yang udah Mempersiapkan ya Nah ini nih Nah ini Saya kasih gambaran-gambaran dulu ya Ini teknologi Teknologi blockchainnya Kayak gini Kayak main gamenya tuh Main gamenya tuh Bukan TV ya Bapak Ibu Nah kayak gitu tuh Kayak ada bola-bola Nanti bisa dipegang gitu ya Makanya seru ya Kayak misalnya Di metaverse itu Kita kalo main game itu kan Misalnya kita naik sepeda Naik sepedanya tuh kan Gak capek ya Kalo pake metaverse Nanti olahraganya Itu bener-bener capek Temen-temen ya Main tenisnya tuh juga Bener-bener kayak Main tenis Beneran gitu ya Nah ini namanya NFT Ya ini namanya NFT guys NFT ini juga Bagian dari teknologi blockchain Jadi Karya seni ya Jadi kalo temen-temen punya gambar Itu bisa dijual Di marketplace NFT Marketplace NFT Nah dimana-mana Kalo namanya Dunia blockchain Sekali lagi ya Pasti belinya pake coin Nah kalo OpenSea tuh pake Ethereum ya Coinnya ya Jadi temen-temen kalo Pede ya Punya muka sendiri Jual aja di OpenSea Siapa tau deh Ada yang Mabok beli Ya terus beli gitu ya Ini Gozali ini udah profitnya Udah 1,5 miliar ya Temen-temen ya Nah ini nih Harganya 1,3 triliun nih Gambar-gambar NFT Kayak gini ya Ini tuh 176 miliar Ini produknya Nanti produk kita ya Kayak gini nih temen-temen ya Ini karya anak bangsa Karafuru Ini yang beli itu Anaknya David Beckham ya Brooklyn apa Romeo ya Gue gak tau ya Ini happening nih Jadi viral nih temen-temen Karafuru ya Browsing aja di Google ya Tuh Ronaldo udah bikin NFT Messi juga udah bikin NFT Jadi semua udah ke Teknologi blockchain ya guys Nah Bisnis terdiri ini adalah Affiliate Marketing Tadi kan udah Lihat produknya ya Nah itu yang mau kita jual Oke Sekarang Gimana Sekarang duitnya gimana nih Dapet duitnya gimana Sekarang Ini dulu ya Bisnis plannya ya Kita dapet duitnya gimana Nanti yang terakhir Baru cara jualnya gimana Oke Ini saya ulang lagi ya Produknya ini Ini Metaverse ini Diciptakan Mr. Lado Dari Rusia Produknya tuh Klasik Boost Program Ya namanya produk Blockchain ya Kalau temen-temen gak ngerti Ya gak apa-apa Telan dulu aja ya Teknologi blockchain tuh Emang aneh-aneh ya Jadi terlen dulu aja ya NFT platform Ada marketplace nya Metaverse Web 3.0 Ya inilah kira-kira produknya ya Nah Jadi kita beli apa nih sebenarnya Kita beli covering digital Nah saya sekarang Lebih seneng ngomong itu Tiket digital ya Gitu ya Jadi ibarat kayak gini nih temen-temen Ini ada Metaverse Metaverse tuh kayak Disneyland gitu ya Nah Disneylandnya itu Yang punya Disneyland itu kayak Eh gue ada tiket nih Disneylandnya lagi dibikin Ini ada tiket Kamu mau jualin gak Jadi kamu beli nih Harganya 5 dolar Ya Kamu aku kasih tiket 6 nih 6 Kalau kamu berhasil jual semuanya Kamu dapet profit Kamu totalnya Kamu dapet 15 dolar gitu Nah ini ada tiket lagi Harganya 10 dolar Kalau kamu berhasil jual Kamu dapet 30 dolar Nah gitu ya temen-temen Kira-kiranya ya Nah tanya lagi kan Kalau emang Kalau gue beli covering digital Dapet apa Sama kayak misalnya Kalau gue beli tiket Disneyland Gue dapet apa Ya ini temen-temen ya Bisa masuk main wahana Beli merchandise gitu ya Foto-foto Nah Metaverse juga kayak gitu ya Nanti temen-temen Begitu beli tiket digitalnya Ya kita nanti bisa main game Di dalam Metaverse Itu lagi dibikin ya temen-temen ya Ini belum selesai Jadi ini sebenarnya Metaverse ini baru Boominya tuh mungkin 2025 ya temen-temen ya Ini ibarat Disneylandnya belum jadi ya guys Nah ini kalau Disneyland kan gini Gambarannya ya Kalau Metaverse tuh Gambarannya gini nih temen-temen tuh Ini Di dalam Disneylandnya Metaverse tuh Ada Ada Klasik Program NFT Ada Tektal First Product Ada Boost Unit First Terus ada NFT Platform Social Network Ada Ex Loto Apa lagi itu semuanya Aku juga tidak tahu guys Ya itulah ciptaannya Mister Lado ya Tapi seru lagi Seru banget ini ya Semakin Namanya makin aneh Semakin penasaran sih saya Nah ini ya Ini Kalau ada di tengah-tengah Mau tanya silahkan ya Nah nanti kita beli Cuffling Digitalnya Atau Ticket Digitalnya tuh Pake namanya Crypto Inget ya Teknologi Blockchain selalu pake Crypto Gak bisa pake BCA ya Nah makanya temen-temen harus bikin Toko Crypto dulu Sama Binance Atau nanti token pocket ya Ini Ini termasuk Coin Crypto yang di Apa Bapepti ya Yang resmi Bapepti ya Jadi hati-hati temen-temen ya Kalau misalnya Temen-temen main Bisnis Blockchain Tapi koinnya itu Gak diakui di negara ya Dalam arti Koinnya tuh Koin aneh gitu lah Eh kamu nanti Beli ini nih Nanti kamu dapet koin Nah koinnya akan jadi besar gitu Wah itu Sebenernya ya Gak tahu ya Tapi kayak gitu-gitu tuh Bahaya ya Bukan bahaya sih Kalau temen-temen Mau ngambil resiko ya Kalau bisa meledak Gak meledak gitu ya Kayak Siba Inu kan dulu Siapa yang nyangka ya Tapi kalau disini Kita bener-bener pake Koin-koin yang udah-udah Familiar ya Yang udah 50 besar ya Oh iya by the way Waktu nanti kita jual-beli Jual-beli Ini ya temen-temen Waktu kita jual-beli Cuffling digital Atau tiga digital Kita bayar pajak nih guys Makanya Bu Siri mulia nih Seneng nih Maci ya guys Gila ya Hebat loh Temen-temen nanti Kalo income-nya ratusan juta Atau miliaran ya Temen-temen nyumbang negara tuh Nanti Ibu kota Indonesia Yang baru Udah jadi Temen-temen itu yang bikin tuh Kan pajaknya dari temen-temen ya Ya Jadi pajaknya itu 0,1% ya Nah ini contoh kayak gini deh Kan waktu Jual-beli kan nanti pake Metik dan Polygon Nah itu waktu nyairin BCA Itu kasanya dipotong nih PPH 22 ya 0,1% Waktu withdraw juga dipotong Banyak ya potongannya Untuk negara ya Jadi nih bisnis ini Harusnya disayang pemerintah lah Karena kita Banyak Menyumbang negara ya guys Oke Saya mau cerita dulu nih Sebelum masuk ke Bisnis plannya Metaverse ya Jadi setiap bisnis Itu selalu ada Namanya Marketing plan masing-masing ya Mereka punya gaya Penawaran itu macam-macam ya Kayak contoh Aqua nih Aqua itu Cara jualannya Dia melalui agent-agent ya Bapak Ibu ya Jadi dia naruh di Indomaret Naruh di Alphamart Naruh di toko kelontongan gitu ya Jadi misalnya ini harganya 10 ribu Jadi toko kelontongannya Dapat 2 ribu gitu Misalnya ya Nah ya itulah Lewat agent ya Kalau teman-teman Ada Namanya Apa namanya Agent Agent property ya Nah agent property juga Ada ini ya Konsep marketingnya ya Yaitu Kalau kita berhasil jual rumah Kita Akan dapat 2,5% kan Nah dari 2,5% nya itu Kita dibagi Berapa persen ya 1% atau berapa ya Gue gak tau tuh Gue belum pernah jadi agent property sih ya Tapi itu Konsepnya si Ray White Nah sama nih Avanza juga gini ya Sales-sales ini kan Kalau gak salah Kalau jual Avanza itu Dapat 300 ribu ya Atau 500 ribu ya Bagi yang jual ya Nanti supervisornya Dapat berapa Managernya Dapat berapa Gitu ya Nah ini konsep Cara jual Avanza Jadi itu namanya Business plan ya Teman-teman ya Saya harus masuk ke sini dulu nih Supaya teman-teman Tahu nih maksudnya ya Kalau MW ini kan Network marketing ya Dia konsepnya tuh Merekrut agent-agent ya Yang disebut dengan Upline dan downline ya Ini upline ini Downlinenya Nanti kalau berhasil Rekrut 6 Rekrut 6 agent Nanti Ada hitung-hitungannya Tersendiri tuh Pakai PV ya Kalau gak salah ya Ini kangen water Itu direct selling Bapak Ibu ini Bukan MLM Kalau teman-teman Main kangen water ya Dia Konsepnya tuh Dari Sampai 6A ya Gitu ya teman-teman ya Nah metafors itu Konsep marketingnya adalah Matrix ya Ini yang belum Ini gue baru lihat sih Perdana ya teman-teman ya Konsep marketingnya Biasanya kan agent gitu ya Atau ya MLM gitu ya Nah ini matrix ya Kalau banyak nanya Ini MLM ya Bukan ini namanya Matrix program Gue juga bingung ya Kayak direct selling itu Juga gak mau ya Kayak kangen water tuh Gak mau dibilang MLM Gue bukan MLM Ini direct selling gitu ya Nah Mr. Lado juga bilang Ini bukan MLM Ini namanya matrix program Konsepnya seperti ini Kayak kita beli 12 cufflink Nanti ada hitungannya tersendiri gitu ya Oke yuk Kita hitung-hitungannya duitnya dulu ya Baru nanti cara jualnya ya Oke Hitung-hitungin duitnya kayak gini nih Jadi Nanti Ini kayak main game aja lah Ibaratnya gini Bisnisnya adalah teman-teman Itu goalnya adalah punya 12 tiket ya 12 cufflink lah Kalau anak-anak bilang ya Nah teman-teman bisa beli cufflink Dari cufflink 1 5 dolar Atau tiket Atau cufflink kedua 10 dolar Cufflink 3 20 dolar Atau beli 3-3 nya Atau beli 6 Atau beli langsung semuanya 12 Ini harganya 300 juta totalnya teman-teman ya Tapi teman-teman Ya sama kayak misalnya disini lain nih Ini ada tiket Masuk nih Mau gak Apa nih Ini gue ada yang murahnya nih Jadi masuknya sampai ke depan aja ya Tapi gak ikut naik kereta gitu Kayak gitu ya Nah teman-teman bisa mulai dari Beli dari 5 dolar Makanya bisnis ini Gila yang modalnya murah banget Makanya gak heran ya Anak-anak ada yang Mulanya dari 100 ribu Dapet profitnya 10 juta Ada yang 600 ribu Profitnya Udah ratusan juta Itu banyak ya teman-teman ya Oke tiket ini hanya ilustrasi ya Sebenarnya namanya matrix program guys Sampai sini aman ya Gak ada yang nanya ya Oke Nah ini sekarang langsung Study case ya Jadi gini Mas aku mau ikutan dong Jual beli tiket digital Atau covering digital Yaudah Kamu beli ya Aku modelnya pas-pasan mas Boleh gak aku beli satu tiket aja Boleh nih Harganya 5 dolar Silahkan beli 5 dolar Kayak mana-mana gue Silahkan beli Yaudah Abis 5 dolar itu Nanti Mister Lado Atau Metaverse itu kasih Namanya matrix gini nih Teman-teman tiket Jadi teman-teman dapat 6 titik ya A, B, C, D, E, F Jadi kayak bundling lah Kayak paket lah Aku beli 5 dolar Ini tiket 5 dolar Tapi dapat 6 Ibarat 6 tiket lah 6 titik ya Nah tugasnya teman-teman Ngapain Ya jualan ya Ini bisnis jualan ya Bukan duduk diam Dapat duit ya Ini kayak beli produk ya Kita harus jual produknya Kayak beli Baju di Tanah Abang Kalau udah beli ya Bajunya harus dijual Kalau gak dijual ya Kita rugi ya Cuma geletakan di rumah gitu ya Oke Nah ini teman-teman Oke Nah ini teman-teman harus tahu dulu ya Jadi jatah kita berapa sih duitnya gitu ya Nah gini nih teman-teman Kalau teman-teman beli 1 tiket Ya Teman-teman beli 1 tiket Ya tiket 1 ya Atau kaveling 1 Teman-teman dapat 6 titik ya A, B, C, D, E, F Ya Nah jatah kita itu yang dimana sih Jadi kalau kita jualan Orang yang pertama Jualan klien yang kedua Ini belum dapat duit nih Klien yang ketiga baru dapat duit 5 dolar Jadi sebenarnya Tiap tiket ini kita dapat profit ya Berdasarkan ini ya Kalau belinya kaveling 1 5 dolar Sebenarnya profitnya 5 dolar, 5 dolar 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar Cuma sama Mr. Lado Itu jatahnya dikasihnya ini aja ya C, D, E ya Jadi kita kalau jual 6 ke 6 klien ya Kita dapatnya 15 dolar gitu ya Yang ini bukan masuk buat kita ya Ini nada hitungannya tersendiri nih teman-teman ya Nah tiket terakhir ini Nanti ini untuk pengundang Ini keren nih teman-teman ya Ini yang keren itu nanti penjualan tiket terakhir itu Itu yang membuat teman-teman nanti Bisa income-nya gulung dan passive income guys Nah ini sama ya Kalau tiket kedua sama Kita belinya 10 dolar Dapat 6 juga nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah setiap penjualan Yang kita dapat duitnya dimana? Yang disini ya C, D, E Jadi teman-teman harus ingat nih Kita jualan 6 tiket 1, 2, 3, 4, 5, 6 Modalnya 10 dolar Yang kita dapatkan ini 10, 10, 10 Dapatnya 30 dolar gitu ya Gitu ya kira-kira ya Nah ini sama nih Cuffling 3 Dapat duitnya disini Nah gitu ya Ingat ya Penjualan tiket terakhir itu Bukan buat kita Sama yang ini juga bukan buat kita Nah ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 Selalu pasti yang di kolom terakhir itu Itu cuma 3 tiket ya 3 titik ya teman-teman ya Tuh Mas bingung mas Ngerti ini ya Gak apa-apa Gue 2 minggu nih Belajar gini nih teman-teman ya Ini aja udah mulai Di ini ya Kalau teman-teman lihat Persentasi aslinya Lebih reward lagi tuh guys Oke Nah ini sekarang gini teman-teman ya Ini kita study case ya Oke aku mau beli Ah 5 dolar Sip Ini kalau 5 dolar Udah dapet 12 teknik Dulu Dulu kita gak kasih ya Tapi sekarang yaudahlah Kasih aja ya Karena ternyata banyak juga Yang berhasil dari 5 dolar Dapat puluhan juta Itu banyak juga ya Nah Begitu beli ya teman-teman Langsung dapet matrix Nanti ada di handphone nih teman-teman ya Teman-teman akan dapet titik ini A, B, C, D, E, F Lo mas kayak MLM Bukan ini bukan MLM ya Mr. Lado bilang bukan MLM Ini namanya Matrix program gitu ya Kalau gue mah terserah aja deh Namanya mau apa ya Yang penting duitnya Banyak Nah Ini teman-teman Kalau sekarang udah mulai kerja nih Nanti teman-teman dikasih Kita tuh nanti ngerjain PR bareng Bapak Ibu Setiap hari ya Misalnya yuk hari ini Kita buka toko Kita sebutnya dengan nama buka toko Jadi kita tuh bukan nyari-nyari orang Bukan nge-rekrut orang Bukan ngejar-ngejar orang Tapi kita buka toko guys Jadi kayak kita Buka toko tuh kayak ngerjain PR Kayak WA Story Terus iklan TikTok gitu ya Tujuannya apa buka toko? Supaya orang datang nanya Eh ini apa sih? Barangnya apa sih? Eh seru juga aku beli ya Gitu ya teman-teman ya Nah begitu teman-teman ngerjain PR Nah mulai nih Ada yang beli nih A, A, Cong misalnya Wah keren ya ini tiket digital Aku mau belajar sambil jualan Nah beli nih si Acong Nah teman-teman dapet duit gak disini? Belum dapet ya Tadi inget ya Alurnya ya Nah ini Benny nih Benny beli juga Eh keren ya Gue mau beli A Gue mau ikut perkembangan metafor Sampai X Lotto Produknya X Lotto gitu misalnya Nah Anda tuh jual ke Benny Belum dapet ya Ini algoritmanya begitu ya teman-teman ya Nah baru nanti ketika Penjualan yang ketiga Si Charlie beli Ya belinya tuh 5 dolar ya Nah teman-teman baru dapet 5 dolar Ini jangan ditanya A, B ini kenapa gak dapet ya Itu ibarat kayak teman-teman nanya Kenapa Rai White itu Cuma ngambil Persennya 2,5% ya Dari penjualan rumah Kenapa gak 50% komisinya gitu ya Ya semua Property tuh rata-rata 2,5-3% ya Gitu ya Jadi emang udah dari sananya Algoritmanya begitu ya Jadi tidak bisa didebat ya Nah ini Nah ini serunya gini teman-teman ya Teman-teman bisa mulai dari 5 dolar Sampai nanti punya covering 12 Ini jadi kayak ditabungin teman-teman Ini kan harusnya teman-teman dapet 5 dolar ya Kalau misalnya teman-teman hanya punya Satu covering ya 5 dolar Ini teman-teman gak dikasih duitnya ya Harusnya dikasih nih 5 dolar Kan titik yang ini ya Dua ini kan harusnya dikasih ya Harusnya dapet 5 dolar 5 dolar Nah Mr. Lado tuh baik ya Itu kita mau diajarin berbisnis Dengan cara memutar Atau kompon lah istilahnya Jadi kalau profitnya itu Ditabung dulu gitu ya Jangan Jangan diambil ya Ini kayak kita kayak ibarat Mr. Lado itu yang punya kan Kayak ibarat bapak kita Eh kamu kalau udah jualan udah profit sini nih Jangan langsung dihura-hura Gue simpenin ya Nanti kalau udah kekumpul Ini kan 5 dolar 5 dolar ya Ini kekumpul 5 dolar Berarti dibuka untuk Cuffling kedua Jadi dikasih cuffling kedua nih sama Mr. Lado Nih kamu aku kasih nih sekarang Karena kamu sudah jualan Yang DE ini Harusnya kan dapet 5 dolar 5 dolar Cuma gak dikasih duitnya Karena kita gak punya Cuffling kedua Lah mas kalau aku udah punya cuffling kedua Ini keluar gak 5 dolar 5 dolar ya Keluar ya guys Gitu Nah ini 10 dolar ya Nah kita kayak punya Kalau baratnya Kalau franchise ya Kita punya satu growback Sekarang kita punya growback kedua Yang lebih gede Yang harganya lebih mahal 10 dolar Jadi kalau jualan tuh Lebih mahal lagi nih teman-teman ya Harganya gitu ya Sampai sini aman ya Gak ada yang nanya ya Nah untuk penjualan tiket terakhir Ini adalah Untuk ibaratnya recycle tuh Istilahnya membeli kembali ya Jadi ketika kita berhasil jual yang ke F Itu kayak kita beli lagi nih Beli tiket lagi nih sama pengundang kita Jadi nanti kosong lagi gitu ya Jadi kayak beli matrix lagi ya Jadi kosong lagi Kemarin tuh saya selalu Ilustrasinya tuh kayak Ini ada konsernoah nih di Jakarta Kalau kita tuh dikasih 6 tiket Harganya 5 dolar Ya ini konsernoah nih 5 dolar Ini kamu dapet 6 tiket Kamu jualin ya Nah kalau kita berhasil jualin Kita dapet 15 dolar gitu ya Nah ketika sudah berhasil jual 6 Ini kan habis Nanti kosong lagi Nah begitu kosong lagi tuh Ibaratnya noahnya tuh mau konserno di Bandung tuh besoknya Nah kita bisa jualin lagi tiketnya di Bandung itu Nah good newsnya Nanti yang bisa jadi Yang jualin tiket yang berikutnya Yang jualin kaveling berikutnya Itu bukan kita Tapi partner kita gitu Nanti di belakang ya Saya akan jelaskan ya Nah ini sama ya Kalau kaveling ketiga Kalau kita gak punya kaveling keempat Itu biasanya tuh ditabung dulu nih Yang ini nih AB nya nih Harusnya dapet 20 dolar 20 dolar Karena kita gak punya kaveling keempat Ditabung dulu ya guys Nah baru nanti dikasih Grow bug yang keempat lah Gitu ya Uh ini nanti sampe 150 juta ya guys Kaveling 12 tuh sampe 150 juta ya Oke Nah kalau misalnya kita punya 3 kaveling Mas baik-baiknya tuh Saya beli berapa kaveling ya Mau 1 juga gak apa-apa Tapi idealnya tuh 5 ya 5 kaveling ya Buat percepatan income Karena untuk dapet income 5 juta 3 juta sehari 3, 5 juta, 30 juta Itu rata-rata mereka itu udah punya Kaveling itu 7, 8, 9, 10 ya Pokoknya 7 ke atas tuh udah Bisa income itu 1 juta, 2 juta sehari Asal masih rajin dulu ya Teman-teman ya Karena ini bisnis beneran ya Bukan money game ya Jadi harus jualan ya guys Nah misalnya kita punya 3 kaveling nih Atau anggap aja Kita punya 3 tiket Ini tiket Noah Yang ini tiketnya Sila on 7 Yang ini tiketnya dewa gitu Nah kebetulan Teman kita Klien kita suka Noah Sila on 7 Sama dewa Jadi dia akan beli gini Begitu dia beli Dia akan Tiket satunya Dia akan ngisi yang ini Beli tiketnya di titik yang ini Tiket keduanya Ngisi yang ini Ketiganya ngisi yang ini Kan belum dapet income ya Ingat ya Nah kemudian ada nih Orang kedua Klien kedua Beli juga Nah kalau klien kedua Berarti ngisi yang ini Belum dapet Yang ini belum dapet Yang ini belum dapet kan Nah terus dapetnya Orang keberapa Orang ketiga nih Klien yang ketiga Begitu klien ketiga beli Kan ini kan berarti Ngisi yang ini kan Udah dapet 5 dolar nih guys Nah ini dapet 10 dolar Yang ini jadi recycle Gitu Satu kaveling itu Macem-macem ya Kaveling satu tuh 5 dolar Kaveling dua 10 dolar Nah macem-macem gitu ya Nah ini yang menarik gini teman-teman Kita tuh kerjanya Gak seumur hidup ya Kita kerjanya tuh Satu kali aja ya Kalau kita berhasil ketemu Agent yang bagus ya Misalnya Kita jualan ke aveling nih Wah kebetulan tuh Orang-orang ini Pada kayak Agent asuransi Atau agent Apa Property Agent asuransi Atau agent property Itu dasat-dasat Teman-teman ya Kalau jualan kayak orang gila semua Membabi buta ya Kalau teman-teman bisa Jual ini ke agent asuransi Atau agent property Itu mereka dasat-dasat banget Jualannya ya Apalagi ini kan cuma 100 ribuan ya Nah ini ya Teman-teman Kalau udah berhasil closing Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Klien Ya itu jadi parter kita ya Atau jadi agent kita ya Gitu ya Nah kok bisa sih Gak kerja lagi gitu Jadi gini Misalnya bulan pertama nih Ini anggap aja ini sempurna ya Teman-teman berhasil closing itu 6 agent ya Agent satu, dua, agent tiga, empat, lima, enam Jadi dalam sebulan teman-teman jualan Cuffling satu harga lima dolar Ada yang beli nih Enam orang Dan enam-enamnya kebetulan Jago jualan semua ya teman-teman ya Nah bulan depannya Ini mereka jualan nih Parter satu nih jualan Kan jualan enam tiket juga kan Waktu dia beli sama kita kan Dia dapat kayak gini juga Nenem tiket juga kan Dia udah jual ke enam juga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam klien Nah setiap penjualan tiket yang terakhir Yang tadi saya bilang ya Dia akan mengisi titik kita nih guys Nah ini yang dibilang Kita sebenarnya udah gak kerja lagi Kenapa? Karena sebenarnya kita punya barang Tapi yang jualin itu adalah partner kita Agent kita Loh kok gitu sih? Ya sama Kayak kita punya Misalnya kita punya Ya bisnis property lah ya Kita punya Rai White gitu ya Nah kita punya Rai White Kita ngerekrut enam agent Enam agent yang suruh jualan Yang nyari barang dia Yang suruh jual dia gitu ya Nah itu emang begitu ya Nanti kalau terjadi penjualan Bagi hasil lah Kira-kira kayak gitu ya Kita punya bisnis property Ini ada agent-agentnya yang jualan nih guys Nah partner dua Ini juga jualan kan Nah penjualan dia yang terakhir sini Kan dia dapat duitnya dari mana? Ini ya CDE ini ya Dapat duit Dapat duit Lima dolar Lima dolar Lima dolar Penjualan tiket terakhir ini Ini akan ngisi titik kita Jadi dia ibaratnya Bantuin jualan kita punya nih Ini marketing plan yang lucu sih ya teman-teman ya Biasanya kan kalau MLM itu kan Binary ya Kiri, kanan Atau matahari lah gitu ya Ini unik banget ya teman-teman ya Marketing plan ini unik banget ya Nah ini partner Tiga sama ya Begitu penjualan terakhir Dia ngisi Nah kita dapat lima dolar Nah kebayang gak teman-teman ya Yang jualan udah partner tiga Penjualan tiket terakhir Akan masuk ke kita ya Dia ngurut ya Kebayang gak nih ya Kita dapat Duit lima dolar Yang jualan udah agent kita gitu ya Nah partner keempat Penjualan terakhir Masuk kita dapat lima dolar Dan seterusnya gitu ya Nah partner enam ini Kalau berhasil jual tiket terakhir Kan masuk ke kita di Loh ini kan kita gak dapet duit juga ya teman-teman Nah ini namanya recycle Ini akan ngisi Ke pengundang lagi di atasnya gitu ya Gitu ya guys Makanya ini bisnis ini kayak ATM ya Kayak ngantri ATM ya Kalau teman-teman rajin aja ngerjain ya Cepat atau lambat tuh duitnya masuk guys Nah covering 2 sama caranya Cuma bedanya dia Uangnya lebih gede ya 10 dolar gitu ya Nah covering 3 20 dolar 20 dolar gitu Lebih gede lagi ya Gokil nih teman-teman ya Nah ini yang menarik gini Seandainya teman-teman Ngerja NPR Tiba-tiba Dapet nih satu agent yang jago banget Gila nih Kayaknya gampang banget nih gitu misalnya Ah gue jualin ah gue jago iklan tiktok gitu ya Saya tuh Saya tuh dapet klien Dapet partner itu Ibu-ibu Gaptek Tapi Rajin belajar ya guys Dia tuh bisa Bikin konten tiktok Jago banget Sama terus di iklanin Closingnya banyak banget teman-teman Saya punya agent ya Jago-jago tiktok ya Ada om siswandi Ada mbak oca Ada mbak sisibu Itu semuanya tuh Jago-jago tiktok banget ya Gue itu malah jadi belajarnya Sama mereka teman-teman ya Mereka tuh closing tuh Kayak siswandi tuh closing Sampai 55 klien ya Dari iklan tiktok ya Padahal dulu materi tiktok tuh gak ada ya Di klub seratus ini ya Gara-gara pada closing itu gue nyoba Gue juga closing Udah jadi materi baru gitu ya Ini keren sih teman-teman ya Kalau teman-teman nanti masuk ya Itu banyak banget pelajaran digital marketing ya Bapak ibu ya Keren banget ya teman-teman ya Dan itu kisah nyata semua ya Maksudnya Hasil aplikasi yang udah Berhasil kita jadiin modul gitu Keren loh ini Iya bedanya sama MLM apa ya Gue juga Apa ya Bang Jemi Sebenernya sama sih kayak Misalnya nih ada jualan Astra ya Jualan Avanza nih Yang jualan si Marketingnya kan Ketika jualan Avanza satu kan Marketing dapet 300 ribu Itu supervisornya juga dapet loh Managernya dapet Itu kan kayak downline-downline juga Uplinenya si manager Downlinenya si manager itu Si supervisor Downlinenya si Ini ya marketingnya itu Downlinenya gitu ya Jadi emang semua itu emang Semua itu emang Bentuk marketing plan ya MLM ya menurut saya ya Gitu ya Gak ada tutup poin Iya juga ya Iya ya kalau teman-teman tau MLM ini ada tutup poin Ini gak ada tutup poin Thank you Mas Umar Iya bonus bertingkat gak ada Oke yuk kita ngeliat dashboard Ya hari ini saya dapet berapa nih guys Ini jangan ngeliat dashboard saya teman-teman ya Tapi lebih kepada Wah gue kalau ngerjain juga Bisa dapet segitu juga ya Tunggu 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 Partisipan Oh gitu caranya Oke Share screen Loh kok gak mau Oke ngerjain stop dulu ya Share screen Loh kok gak mau share sih Mana ini caranya Oh abis jadikan panelist jadikan co-host Oke oke Aduh mas maaf nih Ada telepon lagi masuk Share screen Nah teman-teman nanti tuh Paket namanya token pocket ya Udah keliatan ya teman-teman ya Nah ini gini ya Oke Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai jualan Itu ada namanya Die ya teman-teman ya Nah ini klik disini Ini nanti ada in out ya teman-teman ya In out Nah Ini teman-teman bisa lihat Nah Ini saya sebenernya udah lama gak jualan nih teman-teman ya Mana sih Wui Wui Nah ini ya teman-teman ya Ini hari ini nih tanggal berapa nih 6 ya Ini tanggal 6 nih Tadi jam setengah 2 Dapet 80 Terus tanggal 6 ini Dapet 85 ya Ih tanggal 5 gue gak jualan ya Gak apa-apa ya Ini berarti 85 nih hari ini Bapak Ibu ya 85 kali 15.500 Jadi saat udah itu 15.500 kayak dolar ya Ih lumayan banget ya 1,3 juta nih teman-teman ya Nah ini udah yang jual tuh udah bukan saya Udah klien-klien saya teman-teman ya Udah parter kita ya Nah ini tanggal 28 nih 160 Tambah 20 180 tuh Tanggal 28 ya 180 kali 15.500 2,7 juta Mas ini dicairin bisa itu pertanyaannya Sering banget ya Bisa ya nyairin cuma 3 menit ya teman-teman ya Nah ini tanggal 25 tuh 3,20 ya Tanggal 25 nih banyak banget ya 3,20 1,60 3,20 Tambah 1,60 Ini aja udah 4,80 ya Dikali 15.500 Nah ini 1 hari 7,400 nih teman-teman ya Tanggal 28 ini ya Gila ya teman-teman Nah ini tanggal berapa nih Tanggal 21 6,40 nih guys 6,40 ya masuk ya 6,40 dikali 15.500 9 juta 1 hari loh teman-teman ya Gila ya ini Ini saya bukan yang terbesar Bapak Ibu Di luar sana tuh 30 juta 20 juta sehari ya guys Saya ini kan baru mulai nih teman-teman ya Itungannya baru 5 bulan 6 bulan ya Jadi sebelumnya sebenarnya belum terlambat ya Jadi kalau teman-teman mau Mau lu mau jualan ya Gila juga sih hasilnya sih teman-teman ya Oke kita lanjut ya Demo nanya gak sama sini Oh iya ya Udah dijawabin tuh ya Oke keren Makasih ya semuanya udah bantu jawab Mas ini kalau mulai Saya mau ikutan langsung mulai Gimana caranya Bayarnya Beli cuma 5 dolar guys 150 ribu ya Tapi idealnya berapa sih mas gitu ya Kalau misalnya mau dapet 9 juta Kayak mas Bertu gitu Gimana caranya Nah itu saya udah level 8 ya Jadi Di 5, 6, 7, 8 Di 5 itu udah mulai 300, 500 ribu ya teman-teman ya Oke di 7, 8 itu belum berasa ya 3 juta, 5 juta, 9 juta sehari itu Waduh dasyat ya Tapi sesuaikan ini aja ya teman-teman ya Sesuaikan kemampuan ya Oke memulainya gimana Ya buka wallet Isi saldo Beli kaveling Jual kaveling Udah gitu doang ya Gampang banget ya sebenarnya Gampang udah semua Kenyataannya ya Tidak semudah itu ya teman-teman ya Tapi saya mau ceritain ini nih ya Cara jualannya Kita udah siapin modulnya nih teman-teman ya Nah ini udah ada modulnya ya Jadi selama 5 bulan, 6 bulan ini Kita tuh catetin teman-teman ya Yang mana yang berhasil Nah kita bikinin modul gitu ya Nah itu udah ada namanya 12 teknik ya Teknik TikTok ini baru ya Kita gak tau ya kedepannya ada teknik apa gitu ya Kalau misalnya ada yang jago closing Terus tekniknya bagus Atau nanti saya praktekin terus bagus Ya kita mungkin nambah teknik 13 gitu Tapi sebenarnya 12 teknik ini aja udah cukup sih Nah terus gimana caranya Nah ini biasanya pemula gini nih Ini yang tiap hari nih teman-teman ya Jadi kita targetnya tuh Jadi istilahnya gini teman-teman Cara jualnya adalah Bukan nyari-nyari orang Bukan reket-reket orang Cara jualnya adalah buka toko Buka toko adalah Kita buka toko Sama kayak gini Kayak teman-teman misalnya punya Jualan gorengan ya Di depan Indomaret Ya Terus teman-teman Wah pasang Apa gambar Contoh gambar tahunya Itu panas gitu Lagi ada asap-asapnya Itu kayak bikin ngiler lah gitu ya Oke Itu kan orang mau Dari situ kan Dia kan ngeliat Ih gila ya Lezat banget lah Mau beli A gitu ya Nah kalau teman-teman Gak pernah buka toko tahunya Gerobak tahunya itu Ya gak dapet income Jadi itu ilustrasinya ya Jadi teman-teman sebenarnya hanya perlu Buka gerobaknya ya Cara bukanya gimana Ya buka ini pakai WA status ya teman-teman ya Ini waktu saya jaman closing 34 ya Sekarang Tadi saya itu udah 130 tambah 20 Udah 150 ya saya klien nih Closing ya Gak pernah nyari-nyari orang Gak pernah rekut-rekut orang Saya itu ya Saya ngerjain PR Orang nanya Mas Itu gimana cara masuknya Ajarin gue dong gitu Yaudah ini ada 3 langkah Kamu Ikutin aja ya Tutorialnya itu ya Begitu tuh Udah dia beli sendiri Terus aku sekarang harus ngapain Nah ini ikutin modulnya mas Dia jualan sendiri gitu Kebahaya nggak Kadang-kadang kita Dia beli kita nggak ngajarin Dia jualan kita nggak ngajarin gitu Semua Udah ada modulnya Jadi Enak sih teman-teman ya Semua udah siap lah teman-teman Ini kalau awal-awal teman-teman baru mulai Itu kagak ada begini-begini ya Coba-coba sendiri ya Jadi WA story gampang ya Teman-teman tinggal bikin status Nanti diajarin gambar-gambar itu yang Clickbait ya Misalnya contoh nih Kalau teman-teman nanti beli satu covering Langsung difoto Handphone ya gitu ya Start satu covering dulu Udah pasang aja jadi status Itu kayak baru buka toko Itu percaya sama saya Nanti orang nanya Itu apaan sih gitu Nah cara jawabnya gimana Teman-teman tidak perlu menjelaskan Cara jawabnya adalah gini Ini bisnis blockchain 40 piece Oh siap kan gue gak bisa masak ya Ya udah Ya gue minta tolong si tukang masak ya Mas tolong masakin 40 Kira-kira kayak gitu lah Jadi kira-kira teman-teman buka toko Tapi Teman-teman tuh gak ngerti cara jelasin ya Ya udah suruh tukang masaknya aja yang jelasin Ya kasih replaynya Atau kasih zoomnya gitu Biar mereka tuh belajar sama ahlinya gitu Teman-teman ya Saya dulu juga gitu ya Sebelum saya bikin presentasi gini nih Gak ngerti Saya lempar ke Ivan Saya lempar ke Mas Jemi Mas Jemi Ini ada yang nanya nih Gue gak ngerti nih gitu Oh iya ini dijelasin Mas Jemi Zaman dulu belum ada zoom pula ya Gila ya dulu masih Ya kayak gini-kaya gini lah Sambil ngopi Dapat 50 dolar Jadi kalau misalnya udah profit Atau nanti senior-senior profit Pakai aja teman-teman ya Nanti kayak ibarat buka toko Kalau ditanya Lu udah dapet 9 juta Jangan bohong ya Bilangnya itu punya senior gue Gue lagi belajar tuh Biar kayak gitu juga gitu Jangan ngaku-ngaku Ini punya saya gitu ya Wah itu Tuhan gak suka orang Begitu ya Karena ada tuh yang Udah ngakuin aja punya sendiri gitu Wah jangan teman-teman ya Tetap ini aja ya Tetap jujur ya Ini ada teknik jemput bola itu Kita kayak Kita nungguin status-status orang Terus kita klik statusnya Terus kita ngajak sapa Tapi bukan jualan ya Contoh nih kan Teman-teman sering kan Lihat status-status Instagram orang Atau WA tuh Kadang-kadang mereka tuh pada jualan loh teman-teman Nah begitu mereka jualan Contoh nih jualan rendang gitu ya Nah itu teman-teman langsung chat ya Bro lu jualan rendang Iya nih bini gue Masak Wah gila Emang lu orang padang gitu Bahasa-bahasa aja teman-teman ya Emang berapa sih harganya gitu Nah ini teknik saya yang saya pakai ya Ini kan teknik yang siswani Tapi saya Modifikasi nih Begitu saya chat-chat itu ya Lagi chat-chat itu Saya bikin status Bapak Ibu Jadi seolah-olah saya bertanya Statusnya dia Tapi diam-diam saya bikin status Di tengah perjalanan Di tengah-tengah dalam chat itu Kenapa? Karena begitu kita lagi chat Itu biasanya Itu gambar kita Tombolnya tuh biru gitu Keliling tuh kayak warna-warni gitu Jadi buat orang penasaran pengen nge-click ya Nah itu Itu sering kejadian tuh Pas lagi gue nanya statusnya Dia Eh itu status lu apa sih itu gitu Blockchain-blockchain itu apa sih Wah ini gue lagi belajar nih Apa Bisnis blockchain nih Teknologi baru gitu Oh iya Apaan sih tuh Nah Nanti ikut zoomnya ya Gue juga belum ngerti gitu Udah gitu-gitu aja teman-teman ya Ini ada teknik WSRU Ini WSRU juga keren nih teman-teman ya Yang belum pernah pakai ya WSRU tuh kayak Lu mau replaynya Mau Yaudah lu nanti Isi disini data disini ya Itu ya Nanti begitu isi data disini Itu kita di WSRU Itu Kayak itu platform ya Kita bisa susun teman-teman ya 7 hari ke depan tuh kita susun Misalnya Oh Terima kasih sudah subscribe WA ini Selama 7 hari ke depan Saya akan jelaskan Apa ini Metaverse Apa itu Cuffing Digital Berserta cara mainnya Dan lain-lain gitu ya Nanti di hari ke-7 Kita bisa bilang Oke sudah belajar semua Sekarang udah siap mulai Silahkan Ikuti 3 langkah di bawah ini Untuk teman-teman bisa beli Cuffing Digital Wah ini keren banget nih teman-teman ya WSRU ya Ada YouTube short Ada detik terakhir Ada detik terakhir yang juga keren nih Bapak Ibu Detik terakhir tuh kayak Buka ya Detik terakhir tuh kayak Michael Jordan Juara NBA nih Ngelempar Ini waktu lawan Utah Jazz ya Jadi kayak Kita tuh Ada jurus detik terakhir itu Malah orang banyak closing tuh Di detik terakhir Nah itu nanti Itu gimana sih Nah ini kayak misalnya di zoom nih teman-teman ya Ketika 5 menit sebelum zoom Itu teman-teman melakukan teknik Namanya detik terakhir ya Teman-teman bisa pake WA story IG story Terus ditulisnya Wah udah mau zoom nih Seru nih kayaknya Kasih link zoomnya aja di WA story gitu ya Nanti kan orang kadang-kadang pas masuk gitu Eh gila seru juga ya Dia nanya kita Eh itu gimana sih maksudnya Gue beli deh gitu Cuma 5 dolar ya Gue beli deh gitu Itu detik terakhir Gue sering juga dapet dari situ teman-teman ya Itu ya Terus Wah ini yang paling baru nih Mahadaset nih Tiktok ini ya Gue lagi Wah gila ini Mampai anak-anak walahan Ngejawabin orang yang Nanyain tentang Kuffling digital ini ya Udah siap banget nih guys Gila ya Ini udah siap banget nih Cara buat kontennya Cara iklannya gitu ya Udah siap banget nih teman-teman Cara follow upnya Gimana sih Kalau orang udah nanya Kita harus ngapain nih gitu ya Supaya mereka beli gitu ya Terus ini ada jam-jam bagus Kita nge-upload tiktoknya ya Ini nambah terus loh Ini ada ilmunya Om Siswandi Ini waktu udah closing 55 Klien ya Gila ya Terus ini Bu Odo nih Ngasih tau ilmu Hashtag-hashtag yang apa sih gitu Yang lagi happening sekarang Yang lagi FYP istilahnya ya Itu kita bisa selipin nih Bayangin ya Ini ada tiktok Hashtagnya Meta Force Tapi di bawahnya semua pake BR Imo Ini lagi happening nih Itu suka kesangkut juga nih teman-teman Nah terus ada teknik 136 ya Satu hari kita posting Tiga konten Konsisten selama 6 bulan ya Ini bisa buka tiktok gak ya Saya ini baru mulai nih teman-teman ya Eh Apa yang namanya Bisa gak ya Nah ini teman-teman yang belum main tiktok ya Ini gila ya Ini gue gak ngiklan loh Yang ini nih Ini Lihat nih view-nya 137 ribu loh guys Gila Gue juga bingung Kok bisa begitu ya Ini 3700 Gila ya Gue gak ngiklan loh nih Dan yang nanya tuh Banyak banget ya Sampai kayak Bu Oce bilang Udah kewalahan nih Jawab-jawabin Kadang-kadang gue gak jawab ya Nah ini Jadi Kita gak pernah tau Konten apa yang Bakal jadi teman-teman Yang kita perlu lakukan adalah 136 itu ya Satu hari Tiga konten Selama 6 bulan konsisten ya Ini aja gue baru berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ber13 guys Gue baru 13 konten nih guys Gila sih ya Nah ini serunya Teman-teman Kalau udah masuk ke klub 100 tuh Kayak gini ya Kita belajar Bahas di WA Group bareng Seperti itu ya Oke Ya gitu sih Ada yang nanya gak Oh udah dijawabin Bang Jemi semua ya Wah yaudah deh Gue lanjut terus ya Nah ini teman-teman ya Gue ada endingnya nih Terakhir ya Duitnya berapa sih nih teman-teman Potensinya ya Oh ya ini dulu deh Ponzi-ponzi dulu deh Yang paling sering nih Mas ini Ponzi atau Money Game gak sih Ini sebenernya capek banget ya Jawabin begini ya Tapi gak apa-apa lah Teman-teman biar tau lah Eh Naneh sih Waduh Mati Wah Mantap Bang Jemi Jawabnya detail sekali ya Nanti hari Rabu ketemu Mas Jemi ya Ah itu bisa tetap muka tuh Kalau saya jarang tetap muka ya Maaf ya Hari ini kebanyakan tidur nih guys Maaf ya Masih ada ngantuknya Waduh Tapi bayangin sih teman-teman ya Kerjanya tuh udah tinggal ngopi-ngopi aja sih teman-teman ya Bikin TikTok gitu ya Sambil ngopi Gue tiap pagi tuh renang teman-teman ya Renang tuh bikin TikToknya juga cuma semenit-semenit ya Nanti juga diajarin cara bikin kontennya ya Oke Nah ini teman-teman ya Ini ada program namanya SSD6 Ini buatan Mas Ivan sih Cuma emang lagi masih digodok ya Masih Emang namanya juga baru mulai ya Tapi ini gila sih Ini keren banget sih teman-teman Jadi teman-teman bisa dapet income miliaran nih Kalau ngikutin program ini ya Cuma program ini masih Masih baru ya Jadinya masih banyak Ya kita maklumin lah ya teman-teman ya Karena kan baru mulai ya Jadi ini kita kayak bermain game teman-teman Kayak kita sekolah lah Ini kayak ibarat teman-teman Suruh sekolah SD lagi Dari kelas 1 sampai kelas 10 gitu ya Nah tugasnya apa? Ya namanya kalau di sekolah ngapain teman-teman ya Atau kalau Ivan bilangnya sih main game ya Kayak main game aja Nyelesaikan aja kayak Mario Bros Nyelesaikan stage 1 Nyelesaikan stage 2 Stage 3 Stage 4 Dan seterusnya gitu ya Tapi kalau gue sih Lebih suka ngomongnya kayak Sekolah lagi aja masuk SD Ini dari TK nih Jadi waktu teman-teman ntar join Jadi TK dulu ya TK itu stage 0 Nah biar pinter Biar naik kelas 1 gimana Teman-teman harus pandai membaca kan Bisa membaca gitu ya Bisa nulis Nah kan suruh ngerjain PR kan Berarti kan belajar ngerjain PR Belajar ngerjain PR Nah di stage 0 ini Kerja kita ngapain Itu tadi ngerjain 12 teknik Sampai closing 6 ya 6 covering itu cuma level 1 lagi ya Gila ini sebenarnya gampang banget tuh teman-teman Level 1 tuh cuma 150 ribu guys Jadi Kita jualan barang ke 6 orang 150 ribu Ini teknologi blockchain pula Keren lah teman-teman produknya ya Nanti kalau sudah berhasil jual 6 Kita naik Kelas 1 nih Stage 1 ya teman-teman ya Nah kalau udah closing 6 Kita stage 1 Nah untuk next stage 2 gimana Nah itu kayak kita Kakak punya adik nih kan Kita punya 6 parter ya Anggap tuh 6 parter kita Adik-adik kita lah gitu ya Nah Adik-adik kita tuh kita Ajarin ya Mas Kak gimana sih Kok kakak bisa ke stage 1 Nah kakak itu Ngerjain PR 12 teknik itu Dan tiap hari tuh Kalau dikasih PR Ngerjain Karena tiap hari tuh Kita kasih PR teman-teman Di WA Group tuh kita kasih PR Kita kasih PR Eh ini PR aku Mana PR-mu Gitu kan Biasanya gitu kan Terus kita teman-teman bisa belajar ya Dari teman-teman yang ngasih PR Oh kontennya gini doang Ya gampang amat ya Yaudah gue ikutin lah gitu Yaudah gitu doang Nah nanti kalau 6 parter kita kan masuk stage 0 Ketika 6 parter kita Lulus pada closing 6 Dia naik ke stage 1 Kita naik stage 2 Gitu teman-teman ya Nah gimana Adik-adik kita bisa naik ke stage 2 Ya adik-adik kita juga kasih tau Eh lu duplikasi ya Ajarin itu Adik-adik lu juga tuh yang 6 Ngapain Nyari-nyari orang Enggak gak usah nyari-nyari orang Ngapain nyari-nyari orang Zaman gini Zaman digital tuh gak usah nyari-nyari orang Bapak Ibu ya Orang datang sendiri Mas tapi aku hobinya nyari-nyari orang Ya gak apa-apa Bapak Ibu ya Jadi gini teman-teman Kalau teman-teman punya kemampuan Kayak agent asuransi Yang jago closing orang Nemuin orang Nyari-nyari orang Itu silahkan dipakai ya Tapi bagi teman-teman Yang males nyari-nyari orang Gak mau rekerja ke orang Jalan satu-satunya Adalah teman-teman Harus brutal membuat PR Jalan satu-satunya itu ya Yaitu apa Buat PR tuh 3 konten sehari Iklan tiap hari Terus WA status tiap hari Itu yang kita Harus gantinya lah Sebagai kita gak mau nyari orang Jadi kita balik orang yang ngejar kita ya Gitu ya teman-teman ya Nah step-step ini Itu kayak ada hadiahnya Bapak Ibu Hadiah itu karena kita jualan ya Nah ini udah dihitungin masifan nih Bapak Ibu ya Gila loh Gila loh ini ya Ini kalau teman-teman lulus stage 1 Teman-teman tuh dapet 75 ribu Ini dua income ini ya Antara 5 dolar atau 15 dolar Jadi kalau teman-teman lulus nih closing 6 Teman-teman kan naik kelas 1 Nah itu di kelas 1 teman-teman dapet hadiah ya Hadiah itu sebenarnya bukan hadiah dari ini ya Karena teman-teman sebenarnya dari closing itu ya Nah ini yang 15 dolar Ini hitungan kalau teman-teman udah punya cufflink berikutnya ya Oke Jadi di stage 1 ini Teman-teman sebenarnya udah closing 6 Tapi teman-teman udah punya cufflink kedua Makanya tidak ada namanya auto upgrade ya Oh gambarnya gue ilangin ya Biar cepet ya Itu ya Nah Ajarin lah adik-adik kita Biar buat rajin belajar ya Ketika rajin belajar kita masuk ke stage 2 Income kita udah lumayan nih teman-teman 900 ribu ya Jadi ini hitungan pasti ya Teman-teman kalau udah masuk ke stage 2 Udah pasti dapet 900 ribu ya Atau 450 ribu Kalau gak punya cufflink berikutnya ya Gila loh nih teman-teman Yaudah kayak sekolah aja Kita itu berhasil loh menyelesaikan kelas 1, 2, 3, 4, 5 SMP SMA itu kita berhasil guys Disini sih masa gak berhasil sih Makanya Gila sih ini Seandainya ya Saya lagi mikir seandainya ini ada kelas offline-nya beneran Terus semua dikasih PR Kita sama-sama setiap hari sekolah Ya Terus masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 10 Itu kayak raya semua teman-teman ya Itu gue lagi pikirin juga ya Gila seandainya kita bener-bener bikin kelas setiap hari lu dateng ya Ngerja NPR Disini ya Ngerja NPR di kelas itu ya Sampai naik ke level 10 ya Itu duitnya gila teman-teman ya Bayangin kita naik kelas 4 ini Stage 4 ini udah 6 juta ya Di stage 7 Di stage 8 ini ya Udah Udah masuk ke 121 juta nih Bapak-Ibu Nah itu kita naik kelasnya Naik stage 1, 2, 3, 4 itu berapa lama Tergantung kalau teman-teman males ya Naik stage 1 ke stage 2 nya Ya bisa 6 bulan, bisa setahun ya Ya sama ya lah Murid-murid kan di sekolah kan ada yang bandel Ada yang males Ada yang rajin ya Ada yang jenius Nah yang jenius itu ya Nah kalau teman-teman jenius ya Anggap aja ya Dalam 8 minggu itu Bisa naik Setiap minggu tuh bisa naik kelas gitu ya Kalau teman-teman jago ya Jago jualan, jago duplikasi Teman-teman dalam 8 minggu udah 121 juta ya 8 minggu tuh berapa ya Berapa hari ya 60 hari ya Saya tuh 69 hari Bapak Ibu Tembus 100 jutanya tuh di hari ke 69 ya Jadi emang bener-bener bisa dicapai ya guys Gila sih ini Di stage 9 teman-teman Kebayang gak sih Kita Kayak kita kelas 9 tuh berarti SMP 1 SMP 2 ya SMP 2 kita dikasih duit 258 juta total ya Dari kelas 1 ya Total kita dapet 258 juta Nah begitu masuk kelas 3 SMP Wah gila naik kelas Teman-teman ini kan udah 510 juta guys Dan ya Nah udah gitu Stage 11 udah gak ada Karena itu udah pasti udah nggulung sendiri sih Nah di stage 11 tuh teman-teman masuk YFT Millionaire Club Mas Ivan bikin Club Millionaire lah Kita udah Orang-orang udah tembus 1 M ya Amin ya teman-teman ya Nah ini terus ada Ya gitu lah kira-kira Ya teman-teman Risikonya apa di bisnis ini gak ada resiko sih menurut saya ya Karena modal 5 dolar dapet teknik digital marketing Dapet ilmu gitu ya Kalau teman-teman level Ambil level 11-12 Ya itu resikonya sebatas itu ya Ya teman-teman kan punya aset ya Oke kita mau tanya ya Kita jawab-jawab pertanyaan nih sebentar ya Stop recording Sampai jumpa